Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian Tak nak buang masa dan kuburkan diri Proseding tentu cerai bersambung esok Putri Sara Nak tutup buku lama fokus kerjaya di Indonesia Pelakon Putri Sara Liana hanya mengharapkan yang terbaik Pada proseding jawatan kuasa pendamai JKP kali kedua Yang akan bakal berlangsung di jabatan agama Islam Wilayah persekutuan Jawi pada Kamis Menurut Putri Sara Dia sebelumnya mahu menamatkan terus kisah kemelut rumah tangganya itu Dan membuka lembaran baru Saya harapkan yang terbaik doakanlah Memang itu pun yang selalu saya harapkan selama ini Sebenarnya saya dah tak mahu memberikan sebarang komen mengenai hal ini lagi Anda pun dah lihat menurut video saya sebelum ini Bagi saya itulah yang terakhir Saya dah cakap apa yang ingin saya perkatakan Saya nak move on Banyak lagi perkara yang ingin saya buat dalam hidup ini Katanya kepada media hiburan Ibu kepada dua orang cahaya mata itu berkata sedemikian ketika ditemui di majlis sidang media drama Hijrah Jana yang berlangsung di Dedi Sinema Pavilion Kuala Lumpur pada Rabu Katanya lagi dia tak mahu lagi membuat Membuang masa sebaliknya Mahu memberikan sepenuh tumpuan kepada kerjanya Yang kini sudah berkembang sehingga ke negara seberang Alhamdulillah saya baru saja selesai melakunkan drama 60 episode Untuk Hijrah Jana ini pula Saya akan berlakun lagi 40 episode Jadi saya berlakun sebanyak 100 episode selama 6 bulan Rasanya tiada orang yang sanggup buat begitu Saya mau terbang tinggi Untuk pengotohan anda semua Selepas selesai saja urusan di makam esok Saya akan terus berlepas ke Jakarta Atas urusan kerja Bagi saya sibuk itu adalah bagus Saya nak tutup kisah hidup saya yang sebelum ini Saya tak nak buang masa Dan kuburkan diri ujarnya lagi Dalam pada itu Putri Sarah akui bersyukur Karena dikurniakan Orang-orang di sekeliling yang sentiasa menyokongnya Kalau Allah tarik sini Dia juga akan bagi yang lain Sejujurnya penat menjadi seorang Putri Sarah Tapi saya ada sokongan Sistem sokongan yang baik Barisan pelakon pun sentiasa berikan kerjasama yang baik Ketika ini fokusnya hanya pada anak-anak Walaupun sibuk macam mana sekalipun Saya akan luangkan masa dengan anak-anak Akhirnya Terima kasih